Lama tak tersorot, kabar kurang mengenakan datang dari Roy Kiyoshi. Setelah bebas dari penjara dan mulai menjalankan aktivitasnya seperti sedia kalah, amarah Roy Kiyoshi meledak gara-gara hal ini. Tak ada angin, tak ada hujan, nama Roy Kiyoshi mendadak viral di TikTok gara-gara dikabarkan meninggal dunia. Atas kejadian ini, nama Roy Kiyoshi pun menjadi sorotan. Tak sedikit netizen bertanya terkait kebenarannya. Pantauan seripoku.com dari akun Instagramnya, dua hari yang lalu Roy Kiyoshi sempat mengunggah momen kebersamaannya dengan Nikita Mirzani. Ia dan Nikita Mirzani ternyata tampil dalam sebuah acara di TransTV. Roy Kiyoshi mengunggah potongan video di Instagram untuk mempromosikan acara tersebut. Gara-gara kabar kematiannya, postingan terakhir Roy Kiyoshi pun menuai beragam reaksi. Banyak netizen yang sengaja datang ke akun Instagram Roy Kiyoshi gara-gara kabar kepergian itu. Fakta yang sebenarnya, kabar tak menyenangkan tersebut membuat Roy Kiyoshi naik pitam. Roy Kiyoshi pun bahkan tak segan akan membawa ke jalur hukum. Ia tak terima dikabarkan meninggal dunia padahal masih dalam keadaan sehat. Bak sudah geram dengan segala pemberitaan itu, Roy Kiyoshi memberikan sikap tegas kepada orang yang menyebarkan fitnah itu. Roy Kiyoshi mengungkapkan tentang kematiannya. Sama dengan Mbak Yu, Roy Kiyoshi mengaku telah meramal umur dirinya sendiri. Bahkan, diakui Roy Kiyoshi, ia telah mengetahui akan meninggal dunia di usia sebelum mencapai 40 tahun. Pengakuan tersebut diungkap Roy Kiyoshi kepada Nikita Mirzani belum lama ini. Saat itu, Nikita Mirzani bak penasaran apakah peramal bisa mengetahui kapan dirinya meninggal dunia. Terima kasih telah menonton!